Selamat datang di turnamen Battleground All Server untuk bulan Juni nanti Oh iya, BTW turnamen ini disponsori full sama Hotwing Server 4 ya Mungkin kalian juga udah pada tau Dan buat kalian yang main di Discord Injairo Server Mungkin juga udah tau dikit tentang gimana turnamen ini bekerja ya Karena Bang Hotwing juga udah nge-share dikit di Discord Dan disini aku akan coba jelaskan lagi Semoga aja sih bisa sedetail mungkin lah ya Kalau memang belum detail, kalian silahkan komen aja Kita coba diskusi di kolom komentar ya Nah disini kita coba bahas dulu dari yang pertama Ini ada sedikit aturan atau syarat ketentuan bermain atau mengikuti turnamen Battleground ini ya guys ya Ini seperti biasa sponsornya full ya Dari ide konten, bukan ide konten ya Ide turnamen, event, sampai rewardnya itu full dari Bang Hotwing Aku cuma nambahin sedikit doang gitu ya Lanjut lagi yang pertama Turnamen ini dimulai di semua server Dari server 1 hingga server 19 Yang paling baru Itu bisa ikutan semua guys ya Nah nanti jika lo ada di bulan Juni ini rilis server 20 pun Itu juga bisa ikutan event atau turnamen Battleground ini ya Lanjut lagi yang poin kedua Turnamen ini dibagi setiap kelompok sesuai level village kalian Contohnya kayak gini Di Battleground itu udah dikelompokin per levelnya Ini ada 6 kelompok level Dari yang paling kecil itu level 1 hingga level 29 kelompok 1 Dan yang tertinggi itu level 80 hingga level 99 Itu level yang terakhir atau level 6 Nah nanti pemenang-pemenangnya bakal kuambil dari per kelompok level ini Gitu ya Nanti aja lah Dan turnamen ini atau event ini akan diadakan mulai tanggal 1 Juni hingga tanggal 30 Juni Cukup panjang Satu bulan penuh kita akan mengadakan event turnamen ini guys ya Semoga kalian betah lah ya Nge-push kayak gini ya Dan yang poin keempat Pemenang bakal diambil dari poin terbanyak di tiap kelompok level Bukan di tiap server ya Contohnya seperti ini Kalian level 80 sampai di antara ya Di antara level 80 hingga 99 Kalian show daim ini top 1 di level 80 hingga level 99 Di kelompok level yang paling GG Tapi poin kalian itu kalah sama yang server lain Otomatis gak akan kupilih jadi pemenang Karena satu kelompok level itu hanya dicari satu pemenang dengan poin terbanyak saja Itu udah di ranking dari semua server ya Jadi semoga kalian paham dengan penjelasanku Dan kalau memang belum paham silahkan komen Nanti bakal ku jelaskan ulang Lanjut lagi Nah ini poin kelima bakal ku review update poinnya setiap minggu ya guys ya Kalau perlu sih gak setiap hari juga sih Intinya setiap minggu bakal ku update lah Biar kalian tau oh ini top 1 nya di level kelompok ini tuh dia Dan segala macam dengan poin segini nih Nanti bakal ku update ya guys ya Lanjut lagi ke aturan dasar bermain battleground Siapa tau ada dari kalian yang belum paham Atau belum tau aturan dasar bermain battleground Karena kan kalian mungkin baru main battleground ketika kalian lihat video ini Karena pengen ikutan turnamen atau event battleground ini Siapa tau Dan disini aku akan sedikit menjelaskan lagi Bagaimana sih cara bermain battleground ini Yang pertama Kalian ini bermain sesuai kelompok level village kalian Contohnya aja seperti tadi yang ku lihatkan level kelompok Itu kalau kalian level Kan battleground itu dibuka di level 25 Otomatis kalian akan bersaing Dengan akun-akun yang lain Player-player yang lain Di antara level 1 hingga level 29 Itu berlaku di seterus-terusnya ya Di kelompok level seterusnya Makin tinggi level kalian Makin sulit juga Saingan kalian ya guys ya Nah yang kedua ini Satu kali bermain battleground Itu membutuhkan 5 stamina Dan menggunakan 3 line up Inilah pentingnya Menggunakan ninja cadangan ya Kalau kalian gak ada ninja cadangan guys ya Mau main battleground Kurang maksimal guys ya Inilah pentingnya Ninja cadangan guys ya Jadi beruntung Buat kalian yang udah nge-build ninja cadangan Dari sekarang Minimal kalian ada 6 ninja cadangan Plus 3 ninja utama ya Berarti kalian udah bisa nge-build 3 line up Untuk battleground ini Bisa dikatakan Kalian udah siap lah Ikutan event ini Kalau kalian udah nge-build 9 max level ninja Kayak gitu Nah untuk poinnya Kalian ini dalam 1 kali battle Kalau menang Itu bisa dapetin Plus 15 poin Nah kalau kalah itu Cuman plus 1 poin ya Usahakan kalian bisa menang Karena itu nanti bakal Ngaruh ke stamina kalian sih Makin banyak stamina Yang kalian bakar Kok kalian kalah terus Poin kalian juga makin sedikit Tapi kalau kalian menang Nanti makin banyak poin kalian gitu Sebenernya ada strategi-strategi sih Mungkin kalian bisa Pencar Pencarkan Ninja utama kalian Di tiap Line up kalian Jadi gak kalian Taruh Paling atas tuh Line up utama kalian Nanti line up kedua dan ketiga tuh Malah Powernya kurang-kurang semua kan Intinya disebar aja Kayaknya lebih bagus sih Menurutku Ada event Gak lepas dari kendala-kendala cuy Nah disini aku ada satu nangkep kendala yang cukup besar Untuk event battleground turnamen ini guys ya Mungkin kalian juga udah tau Yaitu ada reset point ya Reset point ini biasanya terjadi setelah maintenance ya Atau perbaikan Atau update lah Enaknya ngomongnya Kayak gitu lah Seperti yang update-update sebelumnya Kalau ada update atau maintenance Setelah selesai Itu bakal reset pointnya guys ya Disini aku ada sedikit Mengantisipasi Gimana kalau memang Reset point itu bakal terjadi ya Yang pertama Ambil data semua point sebelum update Nah kalau mau update Itu kan biasanya kan berdasarkan Spender ya Tanggal-tanggal spender yang udah mau berakhir Itu biasanya akan update Nah sebelum update itu terjadi Aku udah Semoga sih memang bisa ya Aku udah ambil semua data Poin-poin Dari tiap-tiap server Tapi Karena keterbatasan ku juga cuy Aku gak bisa ngambil semuanya ya guys ya Semua orang yang bermain Mungkin hanya dari top 1 Sampai top berapa Itu Yang akan ku ambil datanya Atau poinnya Karena memang Keterbatasan Bukan robot kita nih Ya gitu loh Dan Apa Penyimpanannya pun juga terbatas kan Kayak gitu sih Mungkin kalian bisa bayangin Bagaimana ribetnya gitu loh Kayak gitu lah ya Tapi aku udah ada temen kok Yang Siap untuk ngebantu Kayak apa Untuk event ini Kayak gitu Terima kasih buat yang mau ngebantu ya Lanjut lagi poin kedua Dah nanti Setelah selesai update Atau maintenance Itu bakal ku jumlahkan ya Bisa jadi setelah update Atau menjelang berakhirnya turnamen Itu nanti bakal ku jumlahkan Otomatis kalian gak tau nih Apa Poin terbanyak siapa Gak tau Kalau kalian gak ikut Nginput datanya kan Ya semoga aja sih Gak akan terjadi Yang namanya reset point Dan aku pengen Konsultasikan Bukan konsultasi ya Diskusikan lah ya Sama staff discord Semoga aja Jangan sampai ada reset point ya Aku bilangin tuh GM ya Nanti ya Jangan sampai ada Yang namanya reset point lah Karena itu cukup Menghambat Jalan dari Event battleground Kali ini guys Nah ini mungkin Poin yang terakhir Yaitu reward Dari turnamen Event battleground Ini guys ya Jadi semuanya ini Full sponsor Oleh hoodwink ya Kukasih setahu lagi Temen temen ya Yah disini Aku ambil 6 pemenang Dari tiap kelompok level ya Untuk ranking all server Yang pertama Ini 100 ribu Untuk level 1 Hingga level 29 Yang kedua Ini ada 150 ribu Untuk level 30 Hingga level 39 Dan ini ada 200 ribu Untuk level 40 Hingga level 49 Lanjut Ada 300 ribu Untuk level 50 Hingga level 59 Lanjut lagi Ada 400 ribu Untuk level 60 Hingga level 79 Dan yang terakhir 500 ribu Untuk level 80 Hingga level 99 Semuanya ini Aku ambil top 1 Dengan poin terbanyak Akan dikasih reward Sebanyak ini guys ya Dan nanti bakal aku transfer lah Bisa lewat apapun itu Intinya bisa lah Nanti aku transfer Uangnya ini Langsung berupa uang ya guys ya Dan totalnya Reward ini ada 1,6 Rp150 ribu Dan ini semuanya Disponsori oleh Hotwing Server 4 Mantap juga Oke teman-teman Itu dia Tadi Sedikit aturan-aturan Sarat kentuan Dan sedikit kendala Tentang turnamen Event Challenge Battleground Untuk all server Bulan Juni nanti Buat kalian yang pengen ikutan Monggo banget Ayo ikutan Kalau memang Apa ya Banyak yang ikutan Pada turnamen kali ini Bisa jadi Aku bakal Buatin lagi Event-event yang menarik Lainnya Semoga sih memang Cukup banyak Dan rame yang ikutan Ya guys ya Dan ini karena Turnamen pertama ku Semoga berjalan dengan lancar Gak ada reset-reset point Dan kendala-kendala yang lain Dan terima kasih juga Untuk sponsor Bang Hoodwing Yang udah mau Sponsorin event Turnamen Battleground Kali ini Semoga sih Nanti kita bisa Berkolaborasi Di suatu saat nanti Untuk turnamen yang lainnya Terima kasih Buat yang udah nonton Buat yang Pengen ikutan Nanti bakal ku update lagi Ketika tanggal 1 Atau menjelang tanggal 1 See you next video Dan Good luck Sampai jumpa Sampai jumpa